Hari ini kita akan belajar mengenai tempat pelarian Daud Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama mengenai latar belakang tentang pelarian Daud ini Kenapa dia harus melarikan diri Dikatakan dia menghindari Saul karena hendak dibunuh Dan kenapa kita perlu mempelajari Tempat-tempat pelarian Daud ini Nah mulai hari ini kita akan lihat bersama-sama lokasi-lokasinya Tempat-tempat pelarian Daud ini Sekali lagi di pelajaran ini berdasarkan buku seri sejarah perusahaan yang tulis oleh pendeta Abraham Park Seri yang ketiga dengan judul Pelita Perjanjian yang tak terpadamkan Peta Saya lupa lagi tentang petanya gitu ya Petanya itu ada di dalam dibalik cover Dibalik cover buku yang ketiga Ini tempat yang pertama kita akan lihat bersama-sama itu adalah Rama Kita akan lihat mengenai Rama Yang pertama kita akan lihat mengenai Rama Jadi Rama Kita lihat mengenai Rama Rama ini sebelum Sebelum Daud pergi ke Rama Daud itu tinggalnya di Gibea Gibea ini di sebelah mana Gibea merupakan tempat Atau lokasi Raja Saul berada gitu ya Karena Gibea merupakan kota di suku Benyamin Kalau saya coba gambarin Ini moga-moga ibu-ibu bisa dibantu mengenai peta ini Oke ini ada Ada Laut Mediterania Laut Mediterania Kemudian ada Danau Galilea disini Danau Galilea Kemudian mengalir Laut Mati disini Laut Mati Ada Sungai Jordan Kemudian disini ada Danau Galilea Nah Yerusalem ada di sebelah sini Cuma Yerusalem gak begitu terkenal gitu ya Di jaman itu Suku Benyamin itu wilayahnya ada di sekitar sini Ini suku Benyamin ada Wilayah kecil disini Gibea kira-kira disini Gibea Gibea Nah Rama itu ada dimana Rama itu ada di pegunungan Efraim Di sebelah sini ada Rama Nah ini yang disebut sebagai Rama Ini merupakan Wilayah Suku Benyamin Setidaknya Ibu-Ibu dapat gambaran Atau silahkan lihat di belakang Di belakang buku yang Ibu-Ibu sudah memiliki Disitu ada Gitu ya Daud tinggal di Gibea Karena dia adalah menantu Saul Tetapi karena usaha pembunuhan yang ingin dilakukan oleh Saul terhadap dirinya Maka dia melahirkan diri Tempat pertama kali yang dia tuju adalah Rama Rama Kalau kita lihat arti Rama Itu adalah Tinggi Atau tempat tinggi Tempat tinggi Sesuai dengan arti namanya Kalau kita lihat Rama Merupakan rumah Samuel Atau kampungnya Samuel Di Rama ini ada Kayak apa ya Sekolah Nabi disana Ada sekolah Nabi disana Di Rama Makanya kalau kita lihat Rama merupakan tempat yang penting Orang-orang tahu Dan kenapa Daud pergi ke Rama Karena Ingin bertemu dengan Samuel Mengenai Samuel Satu Samuel kita lihat Satu Samuel Tujuh ayat yang kelima belas Satu Samuel Tujuh ayat yang kelima belas Kita akan baca sampai tujuh belas Sampai tujuh belas Coba kita lihat ya Satu Samuel Tujuh ayat yang kelima belas Kita lihat Ayat yang kelima belas Samuel memerintah sebagai hakim Atas orang Israel Selumur hidupnya Dari tahun ke tahun ia berkeliling Ke Betel Gilgal Misbah Dan memerintah atas orang Israel Di segala tempat itu Lalu Nah disini Lalu ia kembali ke Rama Sebab disanalah rumahnya Dan disanalah ia memerintah Atas orang Israel Dan disana ia menerikan Mesbah bagi Tuhan Jadi kita tahu Oh Rama merupakan tempat Tinggal Atau rumah dari Samuel Dan disana dia juga apa Menderikan mesbah Misbah Tempat pertemuan Pertama antara Saul Dan Samuel Terjadi disini juga Kalau kita lihat Nah Pelarian Daud Itu dikatakan Kalau kita lihat Pelarian Daud itu Di Nayot katanya Nayot Coba kita lihat mengenai hal ini Satu Samuel Sembilan Satu Samuel Sembilan Ayat yang ke-23 Satu Samuel Sembilan Sembilan Maaf Satu Samuel Sembilan Sembilan Terlihat Kita lihat ayat yang ke-23 Dikatakan begini Lalu pergilah ia kesana Kenayot dekat Rama Dan pada dia pun Hingga paru Allah Dan selama ia melanjutkan perjalanannya Ia ketemu kepenuhan seperti nabi Hingga ia sampai Kenayot Dekat Rama Jadi Ketika Saul Ketika Saul dengar bahwa Samuel Daud itu melarikan diri ke Rama Saul Pergi Dia tanya Samuel ada dimana Oh ada di Nayot dekat Rama Jadi dia pergi kesana Disini kita bisa tahu bahwa Nayot Ini merupakan tempat Di wilayah Rama Di sekitar Rama Nayot ini Merupakan Bisa dikatakan Nama sekolah Gitu ya Nayot Ini seperti Nama sekolah Nabi Disana Kayak STT gitu ya Nayot di Rama Jadi Kalau kita baca 1 Samuel 19 Ayatnya yang ke-18 Daud Ketika dia luput Dia pergi ke Samuel Dia tinggal Bersama-sama dan Samuel Di Nayot Katanya Nayot 1 Samuel 19 Ayat 19 Dikatakan Kepada Saul Oh Daud itu ada di Nayot Dekat Rama katanya Nah sekarang mari kita lihat Kenapa Tadi saya sudah kasih tahu Kenapa Daud Pergi ke Rama Kenapa Kenapa Nabi Samuel Dia ingin bertemu dengan Nabi Samuel Kenapa dia mau bertemu dengan Samuel Betul ya Dia mau bertemu dengan Samuel di Rama Oke Terus Kenapa Kenapa dia mau bertemu dengan Samuel Kalau kita lihat Sebenarnya Ini suatu tempat pelarian yang Apa ya Kurang bijaksana sebenarnya Kalau dari sudut pandang manusia Kurang bijaksana Kenapa Karena Itu bisa diduga Bisa diduga oleh musuh Saul bisa menduga mengenai hal itu Dan Apa Di Rama Di tempat dimana Samuel berada itu Itu Rame sekali Gitu ya Banyak orang pergi ke sana Bolak balik Bolak balik Sehingga ketika Daud pergi ke Rama Orang-orang pun tahu Makanya ada yang laporin Daud Lagi cari Daud ya Daud lagi ada di Rama Jadi kenapa Daud harus mempertaruhkan nyawa Pergi ke tempat dimana Bisa diduga Atau orang-orang bisa lihat Dan melaporkan Melaporkan Daud kepada Saul Betul ya Kenapa Jadi kalau kita lihat Daripada Daripada Daud itu pergi ke Bethlehem Ke rumah orang tuanya Tetapi Daud pergi kepada Samuel Yang adalah Bapak rohaninya Bapak rohaninya Kenapa Karena Daud Dia ingin Mencari tahu Kendak Tuhan itu apa Kendak Tuhan itu apa Sehingga Lewat kendak Tuhan inilah Dia bisa tahu Apa yang Harus dia lakukan Apa yang perlu dia lakukan Makanya Tindakan Bertemu dengan Samuel ini Merupakan Tuntunan Tuntunan Allah Atas Daud Mari kita lihat Masmur Masmur Nah kita Sambil kita melihat tempat Pelarian Daud Kita akan melihat Banyak melihat tentang Masmur Masmur 18 Ayat 34 Ayat 34 Coba kita lihat Ayat 34 Kita sambil buka disini ya Masmur 18 Ayatnya yang ke 34 Kalau elektronik 33 Disini dikatakan apa Ayat 34 dikatakan Yang membuat kakiku Seperti kaki rusak Dan membuat aku berdiri Di bukit Membuat berdiri di bukit Kata bukit disini aslinya Tempat yang tinggi Tempat yang tinggi Kata bukit Artinya tempat tinggi Jadi Daud benar-benar Ingin pergi ke tempat tinggi Tempat kehendak Tuhan berada Supaya apa? Supaya dia bisa mencari Apa sih kehendak Tuhan Dan dia bisa jalankan Nah makanya Hari ini pun Semoga kita Ketika suatu permasalahan Kita hadapi Mari kita pergi ke Tempat yang tinggi Betul ya Tempat dimana Kehendak Tuhan berada Kita mencari tahu Kehendak Tuhan itu apa Tuhan tolong saya Sementara ada alami ini Ini Apa yang harus aku lakukan Seperti itu Meskipun orang-orang pikir Kenapa ya Emang Tuhan Langsung jawab gitu Ya Emang Tuhan Langsung segera menjawab doa Ya kan perlu waktu juga Ini 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 Ya lebih baik Langsung aja Minta bantuan Sama ini Sama itu Sama itu Ini Pendapat-pendapat dunia Tetapi kalau kita lihat Rama Merupakan tempat Dimana Tuhan Menuntun daud Salah satu alasannya Karena Rama Merupakan tempat Tempat Roh Allah Bekerja Dengan kuat Sangat Sangat Dasyat Ya Pekerjaan roh Allah Yang terjadi di Rama ini Setelah daud Pergi ke Rama Enggak perlu Enggak perlu Lama-lama Saul udah tahu Akhirnya Saul Nyusuh ke sana kan Kalau kita lihat Satu Samuel Satu Samuel 19 19 Ayat yang ke-20 Dikatakan apa Ya Ayat yang ke-20 19 Ayat Ini udah gak kelihatan deh Satu Samuel 19 Ayat yang ke-20 Dikatakan bahwa Saul mengirim Orang-orang suruhan Untuk menangkap daud Tetapi Orang-orang yang pergi Tentara-tentara yang pergi Untuk menangkap daud Justru mereka Kepenuhan roh Kepenuhan roh Allah Gitu ya Jadi ini Bukan pasukan biasa Bukan pasukan biasa Tetapi Pasukan yang khusus Untuk apa Membekuk daud Tetapi mereka Ketika mereka Tiba di sana Sesuatu hal yang ajaib Terjadi Mereka itu Kepenuhan Coba kita lihat Coba kita lihat bersama-sama Mengenai ayat ini 1 Samuel 19 Ayat 20 1 Samuel Kita kembali 1 Samuel 19 Ayatnya yang ke-20 Dikatakan apa Dikatakan begini Maka Mereka ini Mereka ini kepenuhan Mereka sementara Bernubuat Sementara Bernubuat Tetapi pada akhirnya Orang-orang sahul ini pun Mulai Bernubuat Katanya Bernubuat Jadi Semua Kalau kita Lihat disini Seakan-akan Seakan-akan Yang muncul dalam pikiran kita Oh berarti Orang-orang suruhan ini Tentara-tentara ini Bernubuat Sama seperti Samuel dan Nabi-Nabi yang lain Berarti mereka itu Menjadi Seperti Nabi Apakah seperti ini Ketika mereka Bernubuat Mereka menyatakan Inspirasi dari Allah Apakah seperti ini Betul kan Apakah sama Kalau kita lihat Meskipun ini Kata yang sama Kepenuhan Atau Dalam bahasa Jadi kalau kita lihat Kata kepenuhan Kepenuhan Bahasa Ibraninya itu Naba Artinya apa Berkata Dengan Inspirasi Roh Gitu ya Nah Meskipun Sama-sama Naba Kepenuhan Akan tetapi Bentuknya ini Berbeda Bentuknya berbeda Sehingga Karena bentuk Atau grammar Berbeda Tensisnya berbeda Sehingga memiliki Makna yang berbeda Meskipun Katanya sama Gitu ya Bagi nabi-nabi Ini Menunjuk kepada Menunjuk kepada Mereka itu Seperti berdoa seruan Mereka berdoa Mereka itu berbicara Hal-hal yang Apa ya Yang Memuliakan Tuhan Seperti itu Gitu ya Akan tetapi Akan tetapi Kalau kita lihat Ketika kita Misalnya kita semua berdoa Kita berdoa 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 Dengan hati Yang fokus kepada Tuhan Pada akhirnya Roh kudus Bekerja Betul ya Bekerja bersama-sama Yang terjadi apa Kita berdoa Dengan Dengan suatu keharuan Betul ya Ibu pernah Alami ini ya Makanya kalau ada acara api doa Mungkin kita juga ada pengalaman Doa-doa bersama Atau doa pribadi Ketika kita berdoa itu Seakan-akan apa Kita itu ditarik Lebih dekat Dan kita bisa Hanyut di dalam Hanyut di dalam doa kita Tetapi kita in control Kita masih sadar Betul ya Bedanya disini Ketika Pasukan Atau orang-orang suruhan Saul Bernubuat Mereka itu bukan Bernubuat Dengan Kesadaran Tetapi sampai Hilang kesadaran Ini Hilang kesadaran Sampai apa Mereka Udah Udah Gak tahu Gak bisa menguasai diri mereka Seperti ini Padahal kata yang sama kan Nah Ini bedanya Hal ini terjadi sama Kepada siapa Kepada Saul Saul pun pada akhirnya kan Setelah diutus beberapa kali Akhirnya dia sendiri yang pergi Akhirnya dia Kepenuhan kan Dia kepenuhan Tetapi ketika dia kepenuhan Apakah dia in control Tidak Dia apa Tau ceritanya apa yang terjadi Menganggalkan paktean Dia telanjang Betul kan Dia kehilangan diri Nah ini Gak sadar dia apa yang sedang terjadi Bayangkan dia beberapa hari lamanya Berhari-hari lamanya Dia itu telanjang ngomong Gak jelas apa semuanya Nah Sekarang kita tahu bedanya ya Kita tahu bedanya Itu sebabnya Roh Tuhan Yang melakukan hal itu Roh Tuhan yang melakukan hal itu Makanya Sangat penting bagi kita itu Untuk apa Untuk Memiliki hati yang Hati yang tulus Ketika kita Sementara Mendekat kepada Tuhan Jangan sampai Jangan sampai Ketika kita Mau mendekat kepada Tuhan itu Mengedepankan diri kita Dan apa yang kita mau Sampai-sampai apa Yang Pokoknya kita langsung apa Berbicara Ketika kita berbicara Kepada Tuhan Ketika kita berdoa Kita memaksakan Apa yang kita mau Atau ketika kita lagi Ketika kita lagi Menyampaikan suatu firman Kita tidak Kita tidak Menghiraukan Segala macam Ya segala macam Etika Kita tidak Menghiraukan Tuntunan roh kudus Yang penting Saya sampaikan Apa yang saya Mau Wah ini bahaya Itu artinya apa Kita sementara Naba Tetap hilang Kendali Bukan Tuhan lagi Yang Bekerja di dalam kita Sudah diri kita Dan apa Kita sudah Tidak jelas Jadinya Seperti ini Jadi Orang-orang itu Mereka kembali Sambil begini Kayak gini Kayak orang gila Jadi kan Kayak orang kerasukan Seperti ini Nah Saul ketika lihat itu Dia marah Dia marah Dia suruh lagi Tetapi Terjadi hal yang sama Pada akhirnya Saul sendiri yang pergi Saul sendiri yang pergi Dia tanya Gitu ya Di 1 Samuel 19 A22 Itu dimana mereka Oh Daud ada dimana Oh ada di Naya Dekat Rahma Daud pergi Dia berangkat Waktu itu Dia berpas-pasan Dengan Dengan Rombongan Nabi Waktu itu Dia pun Kepenuhan Dia pun Mulai berbuat Sama seperti Pasukan-pasukan yang lain Jadi bisa bayangkan Kalau misalnya Jaman sekarang Misalnya jaman sekarang Gitu kan Ada Ada rombongan Gitu ya Ada rombongan Ada rombongan Presiden Misalnya datang ke Serpong gitu Ke permahan kita Apakah dia akan datang sendirian Diam-diam Tentu gak kan Pasti apa ada ajudannya Rombongannya Jadi semua orang pun tahu Siapa yang sementara datang Maka di jaman itu pun tahu Semua orang-orang itu Pergi bersama Dengan Saul Tetapi Kondisi Saul Yang terjadi apa Dia sementara Hilang kendali Seperti itu Jadi Kita bisa lihat Gitu ya Allah membuat Semua itu terjadi Bahkan pasukan Yang bersama-sama Dengan Saul pun Mengalami semuanya Gitu ya Nah Maka Kalau kita lihat Satu Samuel Satu Samuel 19 Eh 23 Dikatakan apa Lalu pergilah ia kesana Ke Nayot Dekat Rama Dan pada dia pun Hingga paru Allah Dan selama ia melanjutkan Perjalanannya Ia kepenuhan Seperti Nabi Hingga ia sampai Di Nayot Dekat Rama Jadi Kita bisa lihat Seperti ini Orang-orang mulai lihat Ini kok Raja kok kayak gini ya Nah ini Orang-orang mulai melihat Kok Raja kok kayak gini ya Ini kayak orang gila gitu Ini kan Harusnya Ada wibawat Tapi kok kayak gini gitu Kayak orang gila Makanya Kabar ini Kabar tentang Apa yang Saul alami Tersebar ke seluruh Seluruh Israel Sampai ke seluruh Israel Apa yang terjadi pun Tersebar semuanya 1 Samuel 19 E 24 Coba lihat disitu Dikatakan apa Ia pun menanggalkan pakaiannya Dan ia pun Kepenuhan Juga kepenuhan di depan Samuel Ia rebah terhantar Dengan telanjang Sehari-harian Dan semalam-malaman itu Ya Jadi Itu sebabnya Orang berkata apa Apakah Juga Saul Termasuk golongan nabi Nah ini bukan suatu Ini ungkapan ini Bukan Suatu pertanyaan Untuk membanggakan Bukan Tetapi lebih kepada Sindiran Ini Sindiran Artinya apa Orang-orang akan pikir Ya Raja Saul dulu Kayak orang gila Kayak gitu Nah ini maksudnya Ya Jadi kepenuhan Jadi Kita bisa lihat Dari sini Aib Raja itu Tersebar sampai ke Mana-mana Tersebar Pada akhirnya Bagaimana Bagaimana dia Menelanjangi dirinya Ini menggambarkan Pada akhirnya Jabatan Raja Akan dicopot dari dia Akan dicopot Saul tidak ada lagi Kualifikasi Sebagai Raja Ya Jadi Tuhan Sementara menyatakan Bagaimana Saul Masa dia berkuasa Sudah selesai Sudah berakhir Oke Tetapi Kalau kita lihat Saul Meskipun dia alami ini Setelah dia sadar Kan dia dengar semua Cerita Apa yang sudah dia alami Apakah dia bertobat Enggak Dia tetap kepada Rencana awalnya Dia ingin membunuh Daud Dia ingin membunuh Daud Jadi mengenai Rama Rama Adalah tempat pelarian Yang Yang dimana Allah yang menuntun Menuntun Daud Pergi ke sana Oke Allah yang menuntun Menuntun Daud Pergi ke sana Coba kita lihat Bagaimana pada akhirnya Pengakuan Daud Terhadap Tuhan Yang selalu menuntun Langkah kakinya Kita lihat sama-sama Masmur 57 Masmur 57 Ayatnya yang ke Ke 17 Dan 18 17 dan 18 Oke Masmur Kita lihat Masmur 59 Ayat 17 Sampai 18 Kita lihat sama-sama ya Masmur 59 Oh terlewat Masmur 59 Mari kita lihat Ayatnya yang ke 17 Dikatakan apa Tetapi aku mau Menyanyikan Kekuatanmu Pada waktu pagi Aku mau bersorak-sorai Karena kasih setiamu Sebab engkau Telah menjadi Kota bentengku Tempat pelarianku Pada waktu Kesesakanku Ya Kekuatanku Bagimu Aku mau bermasmur Sebab Allah Adalah kota bentengku Alaku Dengan kasih Setianya Jadi seperti ini Pengakuan Daud Jadi ketika dia Dalam keadaan yang gelap Gitu ya Tuhan yang Tuhan yang Membuat pagi itu Muncul Terang itu muncul Kepadanya Gitu ya Dalam keadaan apapun Dia tetap percaya Percaya dengan Tugu Allah pasti akan Mencerahkan jalan Kehidupan dia Maka Kalau kita lihat disini Dari sudut pandang Sejarah perebusan Pengakuan Daud Di masmur ini Di kata Kota benteng Sini ada kota benteng ya Kota bentengku Kota benteng disini Di dalam bahasa Ibrani Adalah Miskabe Miskabe Artinya Artinya Tempat aman Atau tempat yang aman Dan Tempat Tinggi Nah Maka kita bisa lihat Bahwa Daud Dia pergi melarikan kemana Melarikan diri kemana Tempat pertama Dia melarikan diri Adalah Rama Tempat yang tinggi Secara jasmani Itu adalah tempat Dimana Samuel berada Tetapi secara rohani Dia sementara Pergi ke tempat yang aman Tempat yang tinggi Dimana Tuhan berada Dimana Tuhan memberikan Berkat perlindungannya Maka bagi kita hari ini pun Semoga kita ada Ada Semangat untuk Senantinya saya memperhatikan Ya Kita harus Selalu mencari tempat Tempat yang tinggi Kita harus mencari siapa Tuhan Di dalam Kehidupan kita Kita jangan lupa Mengenai hal ini Oke Nah tempat yang kedua Kita lihat Mengenai tempat pertama Ada yang bertanya Tidak ada Kita lanjut dulu Tempat yang kedua Itu adalah Gibeah Gibeah Ini bisa dilihat di 1 Samuel 20 Ayat 17 20 Ayat 17 Mungkin nanti aja dulu ya Oke Kita akan Nanti bahas lagi gitu ya Di terakhir kita akan Tanya jawab Kita lanjut dulu Tentang Gibeah Jadi Mengenai Gibeah Kita bisa lihat Gibeah Kalau di dalam peta tadi Berarti kan dari Rama Dari Rama Dia kembali kan Nah ini Ini agak Membuat pertanyaan gitu Dari Rama Kenapa Daud kembali ke Ke Gibeah Ini menjadi pertanyaan Kenapa Daud kembali ke Gibeah Ini kan sama seperti Bunuh diri kan Cari mati Kenapa Balik lagi ke Gibeah Ini menjadi Menjadi suatu Pertanyaan Iya ya Kenapa ya Selama ini saya hanya baca Ya baca Baca aja terus gitu kan Tanpa memahami Alasan Apa alasan Daud pergi ke sana Apa kehendak Tuhan Ketika dia pergi ke Gibeah Apa tujuannya Dari sudut pandang Sejarah perbusan Kita lihat dulu Satu Samuel Kita lihat ya Satu Samuel Satu Samuel 20 ayat 17 20 ayat 17 Dan Yonatan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi Bersumpah Demi kasihinya Kepadanya Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya Nah disini Kalau kita lihat Oke Daud Nih Ayat 1 Satu Samuel 20 ayat 1 Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama Dan sampailah Ia kepada Yonatan Nah ini Yonatan tinggalnya Di Gibeah Di Gibeah Jadi dia balik lagi Kenapa dia pergi ke sana Kenapa dia pergi ke Gibeah Gitu ya Ini adalah kampung Kampungnya Saul Kalau kita lihat Jadi sebelum ibu kota Itu berganti ke Yerusalem Dulu ibu kotanya adalah Gibeah Kampungnya Saul Jadi ada alasan Kenapa Daud itu pergi ke Gibeah Nah Dia pergi ke Gibeah Ke Gibeah Itu dengan tujuan Untuk Mengetahui Ini untuk Untuk mengetahui Tujuan Saul Yang sebenarnya Supaya apa Supaya Jangan sampai Daud itu Daud itu berpikir Ini kan Saya mau dibunuh kok Udah Beberapa kali Saya sudah disuruh Untuk ditangkap Nah itu udah Pastilah dia Mau bunuh saya Yaudah Saya pergi aja Nggak mau ketemu-ketemu lagi Pokoknya menarikan diri Sejauh mungkin Tetapi dia tidak berpikir Seperti itu Dia ingin memastikan Apakah benar Demikian Jangan hanya apa Jangan hanya itu hanya Di sisi dia saja Tetapi dia ingin pastikan Orang lain pun Mengkonfirmasi Bahwa memang Tujuan Saul itu Apakah benar ingin membunuh dia Memang nggak suka Ingin menyingkirkan dia Atau apa Atau itu cuma dugaan pribadi Atau hanya emosi Sesaat saja Dari Saul Nah Oke jadi Untuk Untuk lakukan Untuk mengetahui hal ini Makanya dia kembali Ke Gibeah Dan tanya Tanya siapa Tanya kepada Yonatan Yonatan Kalau kita lihat Mengenai Yonatan Dan Dan Daud Ini Apa ya Kita bisa bicara Ini lebih Lebih Bicara dengan Tersendiri ya Mengenai Kasih Kasih Yonatan Dan Daud Kalau Dibaca di Dua Samuel Ayat 1-26 Dikatakan bahwa Cinta Yonatan Cinta Yonatan itu Lebih dalam Dan lebih kuat Daripada cinta perempuan Ini luar biasa Ini bukan dalam hal Negatif Bukan Bukan Tetapi Bagaimana Kedekatan mereka Yang luar biasa Kita bisa Lihat Mengenai Kasih Mereka itu Yang sangat luar biasa Tetapi Kita lanjut dulu Sambil kita Melihat apa yang terjadi Di GBA Di GBA Yonatan Kalau kita Lihat Merupakan Satu-satunya Sahabat Daud Satu-satunya Sahabat Daud Dia Ingin menanyakan Kepada Yonatan Ingin memberitahukan Ini loh yang Sementara saya alami Kamu gak tahu Mengenai hal ini Karena Saya Apa ya Ini kan papa kamu Saya gak mau bicara Gimana ya Ini kan papa kamu Anyway gitu ya Tetapi Akhirnya apa Saya harus kasih tahu kamu Ini loh yang terjadi Apakah benar Papa kamu seperti itu Jadi Ketika Daud Menceritakan Hal-hal yang dia alami Dia hampir mati Apa yang terjadi Di Rama Yonatan Memberikan penghiburan Kepada Kepada Daud Yonatan bilang apa Jangan khawatir Papa saya gak akan Bunuh kamu Ya Karena Papaku itu Kalau dia akan Lakukan sesuatu hal Itu pasti akan Kasih tahu saya juga Nah gitu Jadi gak usah terlalu Khawatir lah Nah ini Tetapi Daud bilang Apa Saya sudah alami Ini semua loh Ini situ Hasinya seperti ini Tapi ya Coba Kamu cek lagi deh Nah gitu Makanya kalau kita lihat Bagaimana Daud Mengekspresikan Yang Sedang dialami Diekspresikan Di satu Samuel 20 ayat yang ketiga Dibilang apa Tinggal Tinggal apa Satu langkah Satu langkah Daud Menuju apa Maut katanya Ini apa Nyaris mati Dikatakan Nyaris mati Jadi Tolong lah Tolong Coba Dicek detail lagi Apakah benar demikian Atau bagaimana Pada akhirnya Jonathan bilang Oke Saya akan Saya akan periksa Saya akan lakukan Pada akhirnya Diberikan lah Suatu Suatu Kondisi gitu ya Coba kita baca Mengenai hal ini Satu Samuel 20 Ayatnya yang ke 6 Kita akan lihat Ayat yang ke 6 Sampai Ayatnya Yang Ke 10 Coba kita lihat Sampai 10 Nanti kita lihat Ayat yang ke 20 Oke Satu Samuel Kita lihat 20 Ayat yang ke 6 Dikatakan begini Apabila ayahmu Jadi Daud bilang Jonathan Yaudah gini aja Biasanya kan Kalau bulan baru itu Semua pada kumpul Duduk makan sama-sama Dengan raja Jadi Aku akan sembunyi Nanti coba Ketika Kan saya gak ada Nanti Ketika Papa kamu tanya Bilang aja Oh Daud Dia minta izin Pergi ke Bethlehem Gitu Ada acara Di sana Jadi Kalau misalnya Dia Dia langsung marah Berarti apa Memang Papa kamu itu Ingin membunuh saya Tapi kalau Enggak Berarti memang saya Cuma salah paham aja Begitu ya Coba kita baca 1 Samuel 20 Ayat yang ke 6 Apabila ayahmu Menanyakan aku Haruslah kau katakan Daud telah meneminta Dengan sangat kepada aku Untuk pergi dengan Segera ke Bethlehem Kotanya Karena di sana Ada upacara Pengorbanan tahunan Bagi segenap kaumnya Jika begini Dikatakannya Baiklah Maka hambamu ini Jika Saul bilang Baiklah Oke Nah maka Hambamu ini akan selamat Daud akan selamat Tapi Jika amarannya Bangkit dengan segera Ketauilah bahwa Ia telah mengambil Keputusan untuk Mendatakan Celaka Mendatakan celaka Jadi Coba kita lihat Yang ke 10 Lalu bertanya Daud kepada Yonatan Siapakah yang akan Memberitahukannya Kepadaku Apabila ayahmu Menjawab Engkau dengan keras Jadi kalau misalnya Kamu Misalnya Papa kamu Ternyata memang Ingin membunuh saya Jadi Bagaimana caranya Kamu Yonatan Akan sampaikan Kabar itu Kepadaku Yonatan bilang Yaudah Nanti Saya akan pergi ke Padang Nanti bisa baca Di ayat yang ke 11 Dan selanjutnya Nanti Saya akan Apa Saya akan Panah Kalau panahnya dekat Panahnya dekat Saya akan suruh Orang itu Ambil Datang Dan bawalah Kepadaku Berarti apa Oh Everything is okay Tapi Kalau misalnya Panahnya jauh-jauh Berarti apa Memang Papaku Ingin membunuh kamu Ayat 20 Dikatakan apa Maka aku akan Memanakan Tiga anak panah Kesamping batu itu Seolah-olah Aku memiliki Suatu sasaran Jadi Ada tiga anak panah Ini bicara mengenai Di Akhir Di akhir Satu Di akhir Kitab satu Samuel Ketika Daud Mendengar tentang Kabar Kematian dari Yonatan Daud Membuat suatu Pujian tangisan Puisi tangisan Yang bernama Apa Puisi Busur Atau Puisi panah Ini untuk Mengingat apa Terakhir kali Mengingat ini Mengingat Mengenai panah ini Peristiwa ini Bagaimana mereka Membuat perjanjian Disini Oke Dan pada Akhirnya Dan pada akhirnya Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Kenapa Menggunakan Panah Karena panah itu Merupakan Alat untuk Membunuh orang Di zaman itu Membunuh Alat untuk Membunuh Sehingga Kalau misalnya Dekat Terus Jadi Oh Enggak Gak akan membunuh Kalau jauh Pergi jauh Seperti itu Jadi Kalau kita Melihat Disini Yonatan Yonatan Dia sangat Tahu Mengenai Dia sangat Tahu Mengenai Daud ini Dia Tahu Kehendak Tuhan Atas Daud Yonatan Sangat Mengenal Mengenai Hal ini Makanya Yonatan Nanti Ketika mereka Ketemu lagi Di Dalam Di tengah-tengah Jaman Masa pelarian Daud ini Mereka ketemu lagi Yonatan Bilang Aku tahu Bahwa Engkau Sudah ditetapkan Sebagai raja Aku akan menjadi Orang keduamu Bayangkan Bisa bayangkan Anak raja Bicara bahwa Kepada sahabatnya Kamu akan menjadi Orang nomor satu Aku ini bawahanmu Aku akan jadi nomor dua Oh ini luar biasa Ya Luar biasa Makanya Yonatan Menunjukkan Orang yang benar Di 1 Samuel 20 Ayat 14 Sampai 15 Kalau kita baca Sampai 16 Dikatakan begini Jika aku masih hidup Bukankah engkau Akan menunjukkan Kasih setia Tuhan Tetapi jika aku sudah mati Janganlah engkau Mengutuskan Kasih setiamu Terhadap keturunanku Sampai selamanya Dan apabila Tuhan menyiapkan Setiap orang Dari musuh Daud Dari muka bumi Janganlah nama Yonatan terhapus Dari keturunan Daud Melainkan kiranya Tuhan menuntut balas Dari pada musuh-musuh Daud Artinya apa Yonatan Memohamkan kepada Daud Supaya apa Tolong kamu perhatikan saya Jika saya mati Tetap Setialah Jagalah Keturunan-keturunanku Dan Daud apa Setia Dia menjaga keturunan Yonatan Keturunan Yonatan Ini yang terjadi Pada akhirnya Yang terjadi di Gibea ini Yang terjadi di Gibea ini Benar-benar Benar-benar Saul ingin membunuh Daud Ingin membunuh Daud Dan Yonatan Sangat syok mengenai hal ini Yonatan pun marah Kepada papanya Dan dia Seperti tadi Dia panah jauh-jauh Tiga panah itu Dan ini menjadi tanda Daud melarikan diri Daud melarikan diri Kehidupan pelariannya Itu benar-benar Dikonfirmasi Kalau kita baca Di 1 Yohanes 3 ayat 14 1 Yohanes 3 Ayat 14 dikatakan apa Coba kita lihat 1 Yohanes 3 Ayat yang ke-14 Dikatakan begini 1 Yohanes 3 Ayat 14 Kita tahu bahwa Kita sudah berpindah Dari dalam maut Kedalam hidup Yaitu karena Kita mengasihi saudara kita Bang siapa tidak mengasihi Ya tetap di dalam maut Misalnya disini ya Maka Kita haruslah Menyaksikan Benar-benar kita Itu Dengan kita mengasihi Sesama saudara Maka kita Sudah tidak ada di dalam maut lagi Kita sudah ada di dalam hidup Disinilah dipisahkan Antara Yonatan Dan Saul Papanya Yonatan Benar-benar sudah berpindah Dari dalam maut Kedalam hidup Karena dia memiliki kasih Kepada Daud Tetapi Saul Dia tetap di dalam maut Gara-gara apa Dia tidak mau mengasihi Hari ini pun sama Lewat peristiwa di Gibea Kita bisa menyaksikan Bahwa apa Kita pun harus Harus benar-benar Meneladani Yonatan Yang memiliki kasih Memiliki kasih Sehingga dia tetap Dalam hidup Iman dia hidup Pada akhirnya Dia dikenang Dengan luar biasa Dia sangat dikasih oleh Oleh Daud Oke Jadi Kesimpulannya Mengenai Gibea ini Mengenai Gibea ini Nama Yonatan Kalau kita lihat Yonatan Nama Yonatan Berarti Tuhanlah Yang Telah Berikan Tuhanlah Yang telah Berikan Jadi Yonatan Benar-benar apa Yonatan ini Benar-benar Menjadi Hadiah Hadiah bagi siapa Hadiah bagi Bagi Daud Hadiah bagi Daud Makanya Daud Sangat bersyukur Dia ada Yonatan Dia sangat-sangat bersyukur Ada Yonatan Dia selalu menerima Pertolongan yang Tulus Dia selalu menerima Pertolongan yang besar Lewat Sahabatnya ini Makanya Ketika Saat-saat yang Genting Yonatan Ada bersama-sama Daud Kita bisa lihat Bahwa Lewat Yonatan ini Yonatan yang di Gebea Meskipun Meskipun Kita itu ada Penderitaan Di tengah-tengah Pandemik yang Sementara terjadi ini Ingatlah bahwa Bagi kita pun Tuhan menyediakan Yonatan Yonatan rohani Terlebih Kita harus Harus menerima Menerima Yesus Mengingat Yesus sebagai Sahabat Sejati kita Yesus Sahabat yang Makanya ada lagu kan Yesus Sobat yang Sejati Jadi tidak ada lagu yang Maaf Tidak ada Sahabat yang Sejati Selain Yesus Dialah satu-satunya Sahabat yang Sejati Ketika Di dunia ini Sahabat itu Selalu Kalau kondisinya Berubah Keadaannya Berubah Maka Kondisi persahabatan Bisa terganggu kan Bisa berubah juga Nah tapi Karena ada Yesus Bagi kita Maka Kita pun bisa Bisa Bertahan Bertahan Kepada Bertahan Di tengah-tengah Segala keadaan Karena dia Menjadi tempat Perlindungan kita Dia menjadi Sahabat Sejati kita Saya berdoa Dalam latihan Yesus Kita bisa Terus ingat Bahwa Dalam pelarian Daud Daud senantiasa Mengikuti Kendak Tuhan Kemana pun Kendak Tuhan Roh Tuhan Menuntunnya Bagi kita hari ini Ketika Tuhan Menuntun kita Untuk Pergi Ke suatu tempat Yang mungkin bisa Membahayakan kita Tetapi jika itu Kendak Tuhan Mari kita Maju dengan Dengan iman Terhadap Kristus Jadi kita akan Sambung lagi Kita bicara Mengenai Tempat Perlindungan Selanjutnya Rama Gibea Terus Nob Kita akan Belajar Dengan Nob Terima kasih